Pertama soal patung dulu, patung dan kostrat. Beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan, saya sebutkan dari mantan petinggi TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantia, menyatakan bahwa PKI telah merasuki tubuh TNI dengan alasan karena patung Pak Harto, Jenderal Ahana Sution, dan Jenderal Saru Ediwibowo itu kemudian hilang di Museum Kostrat, sehingga dikatakan bahwa PKI sudah masuk atau merasuk ke tubuh TNI. Jenderal belum pernah bicara soal itu, yang pada saat itu yang menjelaskan adalah KPN Kostrat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ini sebetulnya masa lalu, Mas. Saya paling tidak mau mengulas-ngulas masa lalu. Tapi oke lah, ini kan berawal dari ada mantan Pankostrat. Datang ke tempat saya ditemani oleh mantan danionnya Bridgen Yosef. Datang ke tempat saya, Pak Dudung. Saya ini mantan Pankostrat yang ke-34. Waktu saya jadi Pankostrat, saya membuat patung. Ya patung itu ada patung Suharto, ada patung Pak Nasutian. Setelah saya pensiun rupanya, saya mendalami agama bahwa seorang Muslim itu tidak boleh membuat patung. Kata mantan Pankostrat itu. Kata mantan Pankostrat itu. Pak, siapa namanya? Pak Aye Nasutian. Pak Aye Nasutian. Regent TNI Purnawirawan Aye Nasutian. Iya. Tidak boleh. Saya bilang, Pak, nanti dulu saya bukan dulunya dari Kostrat. Saya panggil ada Kaskostrat, ada Irkostrat yang lama di Kostrat. Saya panggil. Klarifikasi betul enggak? Betul rupanya. Tapi kata Kaskostrat memang beliau yang buat. Oke. Saya bilang, oke lah kalau memang beliau yang minta. Karena mintanya secara pribadi. Dan buat patungnya juga pribadi. Bukan dinas. Oh, jadi kantong pribadi dari Pak Aye Nasutian waktu itu. Itu kan bukan dinas. Dan ia merasa berdosa. Dan sebelumnya juga belum ada patung. Itu kan tahun 2011 ada patungnya. Oh iya, oke. Muslim itu Muslim International Kostrat. Tidak dibuka oleh umum. Dan itu didirikannya sudah berapa tahun yang lalu. Jadi murni Pak Aye yang membangun. Lalu Pak Aye kemudian menarik kembali. Tahun 2021 ya? Ya, 2021. Saya bilang silakan aja kalau memang saran staff demikian. Silakan nanti institusi kita buat lagi enggak masalah. Oke. Diambillah patung gitu. Dimusnahkan oleh beliau. Itu bulan Agustus. Kenapa ramainya bulan September? Oke. Nah, kemudian ramailah. Iya. Saya sampaikan Pak Aye. Bapak tanggung jawab. Bapak yang minta, Bapak yang telpon beliau. Akhirnya diteleponlah sama beliau. Pak Gatot. Oke. Makanya bahwa itu memang permintaannya. Bukan dari Kostra. Jadi bukan saya yang menghilangkan patung itu. Ini pernyataan pertama dari Jenderal Dudung nih. Untuk duduk masalah apa yang terjadi sesungguhnya. Iya. dari Jenderal